Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat malam Pemirsa dan Menjengen Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemerintahan Korupsi KPK menggeledah sebuah rumah mewah di perumahan Taman Kota Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Jumat sore. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja. Penggeledahan dilakukan sekitar 8 anggota KPK dengan 2 mobil. Di sebuah perumahan mewah di perumahan Taman Kota Blok B2, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selesai menggeledah, petugas KPK yang dikawal oleh anggota polisi ini langsung memasuki mobil dengan menenteng 2 koper. Mereka bergegas tanpa berkenan memberikan informasi. Belum diketahui pasti identitas dari pemilik rupa mewah dan kasus yang menjerat pemiliknya. Namun petugas KPK sempat memberikan bocoran bahwa kasus tersebut terkait tugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Bahkan sebelum menggeledah rumah mewah tersebut, petugas KPK mengaku lebih dulu menggeledah Kementerian Tenaga Kerja dalam kasus ini. Terima kasih telah menonton!